Pemirsa akibat tidak siapnya KPU kota Jayapura sebagai penyelenggara pemilihan umum membuat ribuan warga di distrik Abepura dan Jayapura latar batal untuk mencoblos. Batalnya pencoblosan di ratusan tempat pemungutan suara lantaran logistik berupa kotak suara dan surat suara belum tiba di TPS hingga siang tadi. Warga mendatangi kantor KPU kota Jayapura dan mengamuk meminta ketua KPU dihukum atas tudingan menghilangkan hak suara warga. Warga yang sebagian merupakan penyelenggara juga di TPS meminta kejelasan pembayaran honor yang harus mereka terima. KPU Provinsi Papua meminta maaf atas keterlambatan logistik pengganti dari Makassar, Sulawesi Selatan. Tidaknya di distrik Abepura ada 300 lebih TPS, sementara di distrik Jayapura Selatan terdapat dua kelurahan yang juga belum melakukan pencoblosan. Tidaknya di aturkan.